Intro Aktor Ares Kibilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa polisi buntut dari kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan terhadap sang istri pedangdut Lesti Kejora Suami Lesti Kejora, Ares Kibilar yang biasa menggunakan pakaian mewah serba branded harus mengganti pakaiannya dengan style khas tahanan polisi yaitu kaos oranye Sambil tertunduk lesu dan berwajah pucat, Ares Kibilar ditampilkan ke publik sebagai tersangka kasus KDRT yang diduga dilakukan terhadap sang istrinya Lesti Kejora Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak kemarin hingga hari ini penyedik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan, kata Kabit Humas Polga Metro Jaya Penahanan Lesti Kejora, Ares Kibilar ini merupakan keputusan penyedik Polres Metro Jakarta Selatan Sebelumnya, Ares Kibilar ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya pedangdut Lesti Kejora Kabit Humas Polga Metro Jaya, Kombes Indra Zulpan mengatakan penetapan tersangka dilakukan pihak penyedik setelah melaksanakan gelar perkara Hasil pemeriksaan telah menaikkan status saudara Ares Kibilar dari saksi menjadi tersangka, kata Zulpan Adapun, Zulpan menutorkan penetapan tersangka itu dilakukan setelah Ares Kibilar memenuhi pemeriksaan penyedik Polres Metro Jakarta Selatan Menurutnya, sejumlah alat bukti hingga keterangan saksi menjadi dasar pihak penyedik menetapkan status tersangka terhadap Ares Kibilar Sejalan dengan jalannya pemeriksaan dan terkait pemeriksaan saksi lain dan keterangan saksi korban Dan juga hasil visum yang mendukung adanya KDRT yang dilakukan terlapor Maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan penyedik saat Ares Kibilar, Polres Metro Jakarta Selatan Telah menaikkan status Ares Kibilar dari saksi menjadi tersangka Mantan kekasih, Lesti Kejural, Ares Kibilar, Ares Kibilar, Kermi dan kembarannya Ares Kibilar sempat angkat bicara terkait musibah yang dialami sang mantan Baik Ares Kibilar dan Ares Kibilar mengaku sempat tak percaya atas kabar yang beredar luas saat ini Adapun, Ares Kibilar dan Ares Kibilar justru mengetahui kabar tersebut dari keponakannya Pertama kali dengar dari keponakan sih, masa sih hanya bohong aja nih Kayaknya ujar Ares Kibilar Bahkan Nari Dodea sempat menyebut bahwa kabar KDRT yang dialami Lesti Kejurah hanyalah gimmick semata Mungkin gimmick ingin ngeluarin single, positif aja gak mungkin hal-hal negatif terjadi sama mereka Ujar Ares Kibilar Meskipun demikian, Ares Kibilar dan Nari Dodea mendoakan yang terbaik bagi Lesti Kejurah dan Ares Kibilar Ares Kibilar dan Nari Dodea mendoakan yang terjadi pada rumah tangga mereka saat ini Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.